hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lanjutan video yang kemarin ya bro yang soal hijet ataupun zebra satu kosong ini udah selesai dari kolteran atau dari bengkel bubut ini baru selesai kita cuci kita mau rakit ya untuk mesinnya ya tapi ini kita cuci dulu sampai bersih terus kita cuci semampu kita bro yang penting bekas-bekas olinya ini enggak ada ya yang yang penting yang penting ya jangan cuma bersih di luar tapi bagian dalam seperti ini bro khususnya di jalur oli khususnya di jalur oli ya bro jalur jalur oli kan ada 41234 nih yang yang dari mungkin saya jelaskan dulu yang dari kalter kan ini dapatnya pompa oli jadi kita semisal gini kalter nih pompa oli pompa oli masuk ke sini serat masuk ke sini melumasi bagian sini metal duduk dari metal duduk yang nomor 4 ini kita ini masuk ke metal punyai balan ya habis tuh baru dari dari sini oh ya dari sini masuk sini ini kan dapetnya filter oli filter oli lagi masuk ke sini lagi terus diseruskan di bagian metal ini ya bagian ini Hai pesan saya cuma satu Bro kalau turun mesin seperti ini ya kita cek juga untuk jalur olinya ya terutama bagian metal seperti ini Hai karena apa karena kalau jalur oli tersumbat metal ini bisa bisa kena ya Bro bisa nguntung ataupun bisa enggak enggak tahan lama lah untuk metalnya satu itu jalur oli harus eh lancar ya terus yang kedua dari pompa oli pompa oli pastikan yang nekennya kuat tekanannya kuat tapi ini untuk pompa ini masih lumayan karena baru kemarin saya coba itu masih bagus ini tadi sempat saya coba pakai injektor cleaner ini ya saya semprotkan disini Hai saya semprot disini 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 itu kotorannya banyak banget bro Hai kotoran bekas oli itu banyak banget ya kita kalau nggak teliti ya turun mesin ya sama aja nanti ini gampang rusak untuk metalnya ya Hai nih kalau saya selalu cek untuk jalur oli seperti ini kalau bisa dibuat sebersih mungkin Hai dengan yang dapat dari pompa masuk ke filter oli terus masuk ke metal habis dari filter oli masuk ke ini masuk ke sini pastikan juga untuk ini apa bagian ini ini kan kayak ada lubang kecil ini kuningannya ini kayak sepuyar ini jangan sampai hilang ya Bro ini kalau hilang tekanan oli nanti naiknya jadi berkurang ya Hai intinya Hai dari sebelum dari sebelum kita melakukan pengrakitan mesin kembali pastikan jalur olinya ini bener-bener bersih bener-bener lancar enggak ada yang tersumpat ya Bro ya oke ini kemarin untuk perbaikannya kita sok buring terus ganti metal balan ini sok buring ganti metal balan terus ngelah silinder cop sama ganti piston ya Hai ini udah saya bersihkan udah saya semprot juga kalau kita cuma pakai bensin kurang bersih Bro saya biasanya pakai seperti ini saya semprotkan ke lubang olinya ini sampai kotorannya hilang ya Bro itu tadi kotoran dari sini yang mengendap sangat lama ya Hai ini kalau jalur pompa olinya ini normal Insyaallah mesinnya aman terus Bro Oke ini setelah saya mau mulai perakitan untuk metal seker krek as sama balannya ya Hai tonton terus bro Oke nih kita mau perakitan untuk krek asnya dulu ya nih metal udah kita pasang Hai metal samping juga udah kita pasang kita mau Hai pasang untuk krek asnya oke pastikan lubang ini di metal jangan sampai terbalik ya Hai kalau yang dikap ini nggak ada lubangnya yang ada lubangnya nempelnya di Hai blok mesin ya Hai 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 selamat menikmati di bagian cup metalnya ini ada tanda panah ini menghadap ke depan ya dan ada angka 1,2,3,4 kita balikin posisi semula ya yang pertama 1 di bagian depan dan seterusnya selamat menikmati 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 ryan atau ryan duduknya yang lama oke ini untuk pemasangan ring shakernya sudah saya pasang satu jadi untuk angka seperti ini yang ada T top itu bagian nomor 1 terus menghadap ke atas terus yang T2 ini yang T2 itu ring shaker nomor 2 ya jadi kompresi kompresi nomor 2 ring oli ya ini jadi yang nomor 2 untuk di mobil bensin itu ring shakernya ini agak warnanya beda ya agak kehitaman oke ini kita mau pasang di ketiga shakernya habis itu kita pasang di blocknya ya blocknya ya terima kasih 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 keren oke ini tinggal kita pasang pompa oli ya bro pompa olinya ini kalau tidak kita ganjel rantainya akan kendor seperti ini nah ini bisa kita buatkan dari perpak kita masukkan ke sini 2 atau 4 perpak 08 ya kita buatkan biar rantainya ini ada tidak kendor seperti ini sama jangan lupa bro cek satu-satu lagi ya tandanya ini harus benar terus baru nanti kita pasang covernya ini water pom sama kalter ya udah kepasang ya tinggal kita nanti rakit kalternya sama filter oli itu pondus 2 2 2 2 3 2 2 3 3 Oke, perakitan mesin bagian bawah sudah selesai Ini kita pakai shaker yang ada cuakan klep Besok kita coba untuk cuakannya ya Masih benturan sama klep atau enggak ya Tinggal besok pasang selinder cop Terus kita naikkan di mesinnya ya